Mirisnya alamku, ironisnya negeriku, ketika kerap kutemukan berbagai rumah berdampingan di salah satu sisi mata air. Apakah ini yang dinamakan dengan membangun rumah? Iya, tapi tidak dengan membangun kehidupan, karena alam telah menjadi korban dari perkembangan zaman. Lantas, bagaimanakah solusinya? Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 20-PRT-M-2019, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia mengadakan kebijakan atau pembiayaan pemilik rumah bersubsidi maupun berbagai jenis kredit pemilik rumah lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hmm, kalau begitu apa sih kelebihan dari KPR atau kredit pemilik rumah milik pemerintah Indonesia? Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 242-KPTS-M-2020, terdapat beberapa kelebihan dari adanya rumah subsidi ini. Yang pertama, masyarakat yang telah mendaftar KPR akan mendapatkan subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, akan mendapatkan subsidi bantuan uang muka sebesar 10 juta rupiah. Kelebihan yang kedua, yaitu suku bunga atau margin pembiayaan paling tinggi sebesar 4-5 persen. Dan keuntungan atau kelebihan yang ketiga, yaitu masa subsidi paling lama, yaitu 10-20 tahun. Sedangkan kelebihan atau keuntungan yang terakhir, yaitu jangka waktu KPR paling lama adalah 20 tahun. Di belakang saya merupakan salah satu rumah subsidi milik pemerintah Indonesia yang terletak di Kabupaten Jember. Jadi, jangan lagi korbankan alam untuk membangun kehidupanmu. Tetapi, ikutilah program bantuan pemerintah, yakni kredit pemilikan rumah untuk membangun kehidupanmu yang sesungguhnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website ppdpp.id. Sampai jumpa! Terima kasih.